Konferensi Tingkat Tinggi BRICS 2024 di Kazan Rusia telah resmi berakhir. Banyak momen menarik yang menjadi sorotan selama acara yang berlangsung 3 hari tersebut. Berikut adalah beberapa berita menarik pilihan yang telah kami rangkum dari KTT BRICS yang diselenggarakan di Rusia pada 22 hingga 24 Oktober 2024. Berita pertama menyoroti Presiden Rusia Vladimir Putin dalam rapat hari pertama dengan pernyataan bahwa tahun 2025 adalah tahun terakhir bagi masa supremasi dolar. Presiden Putin menyatakan bahwa organisasi BRICS terbuka bagi negara manapun yang ingin terbebas dari dolar dan bertransaksi minyak menggunakan mata uang negara masing-masing. Terekam juga momen Putin mendapat kado sebuah mock-up mata uang BRICS pada saat pembukaan KTT BRICS. Seakan meradang mendengar berita ini, Donald Trump pada salah satu wawancara kampanye di Chicago Amerika Serikat menyebut bahwa jika dirinya terpilih maka dia berencana akan memperlakukan tarif 100% terhadap negara-negara yang memilih untuk meninggalkan dolar Amerika. Terhitung hingga KTT BRICS ditutup, gelaran acara ini setidaknya dihadiri oleh 36 kepala dan atau perwakilan negara, termasuk 4 negara baru mendapat keanggotaan penuh, dan 13 lainnya diumumkan resmi menjadi negara rekanan BRICS. Selanjutnya ada berita dari kehadiran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Berselang dua jam setelah pendaratan Presiden Erdogan di Rusia untuk mengikuti KTT BRICS, negaranya mendapat serangan teror dari segelombok orang bersenjata yang membobol gedung pusat industri penerbangan militer TUSAS di Ankara dan menyandera belasan karyawan yang sedang bekerja. Informasi lanjutan dari pemerintah Turki mengenai insiden ini menyebutkan bahwa para pelaku diduga berasal dari pasukan militan Kurdistan. Pasukan bersenjata Turki bergegas menanggapi serangan itu dan melumpuhkan dua pelaku serta berusaha segera mengamankan para pekerja yang disandra. Kemudian berita sorotan yang tidak kalah heboh datang dari Arab Saudi yang memutuskan untuk mengirim Menteri Luar Negerinya ke Rusia untuk menghadiri rapat BRICS, alih-alih menghadiri secara pribadi meskipun telah menerima undangan dari Rusia. Negara yang pada awalnya terlihat mendukung terbentuknya BRICS ini tampak tersandra oleh hubungannya dengan Barat yang kian rat. Pasalnya di saat yang bersamaan beredar informasi bahwa Putra Mahkota Saudi Muhammad bin Salman menerima kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Sikap ini menumbuhkan keraguan atas niat pengajuan proposal yang dikirim Arab Saudi kepada Iran minggu lalu, perihal pelatihan bersama militer Angkatan Laut di kawasan Laut Merah. Pada rapat hari kedua, Presiden Putin mendeklarasikan bahwa negara Iran telah resmi sepenuhnya menjadi anggota BRICS. Pernyataan ini disampaikan dalam rapatnya bersama Presiden Iran Pesekian. Presiden Putin juga mengapresiasi kedekatan antar negara yang semakin meningkat seiring gejolak yang terjadi di Timur Tengah, dan optimis kedepannya mereka akan dapat mengonsolidasi hasil dari kesepakatan besar antara kedua negara tersebut dalam sektor keamanan, teknologi, dan perdagangan. Tak lama setelahnya, turut menyusul pernyataan dari Presiden China Xi Jinping yang mengatakan, tak perlu diragukan bahwa China akan mulai membangun hubungan pertemanan dengan Iran dimulai dari gelaran konferensi ini. Xi Jinping juga mendorong BRICS untuk mempromosikan sistem keuangan baru. Terdapat kebutuhan mendesak untuk mereformasi arsitektur keuangan internasional, dan BRICS harus memainkan peran utama dalam mendorong sistem baru yang lebih mencerminkan perubahan mendalam pada keseimbangan kekuatan ekonomi internasional. Xi Jinping tampak bergerak menuju dinamika Asia Tengah bersinergi dengan banyak kekuatan besar. Hal ini tergambar sejak hari pertama di mana digelar rapat bilateral antara China dan India untuk pertama kalinya sejak lima tahun terakhir. Pada rapat tersebut, mereka berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan di perbatasan kedua negara. Pemerintahan India mengatakan bahwa beberapa minggu terakhir India dan China sudah menjalin hubungan dekat dan perjanjian sudah tercapai perihal perbatasan India-China. Perjanjian ini meliputi wilayah-wilayah perbatasan dua negara yang telah disengketakan dalam empat tahun terakhir. Pernyataan ini muncul sehari sebelum Perdana Menteri Modi terbang ke Rusia untuk menghadiri KTT BRICS. Selain melakukan rapat bilateral bersama Xi Jinping, Perdana Menteri India Modi juga terlihat menjalin hubungan dengan Iran, tergambar pada momen diskusi antara Perdana Menteri India Modi dan Presiden Iran Masoud Pezeskian. Belum ada informasi resmi tentang apa yang dibahas antara mereka namun pembicaraan bilateral ini terjadi di saat bersamaan India masih memasok drone, senjata, dan bahan peledak ke Israel. Pada malam KTT BRICS hari kedua disebutkan bahwa BRICS mengonfirmasi secara resmi telah menambahkan 13 negara ke dalam daftar aliansi sebagai negara rekanan baru. Negara-negara tersebut meliputi Algeria, Belarus, Bolivia, Kuba, Indonesia, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam. Selain menyebut 13 negara tersebut, kemudian tampak pula kehadiran Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan sejumlah perwakilan negara lainnya yang disebut mengirim pengajuan untuk menjadi anggota rekanan BRICS selanjutnya. Berita sorotan terakhir datang dari Presiden Putin dalam pidatonya menjelang penutupan KTT BRICS di hari ketiga. Putin mengajukan gagasan untuk BRICS memulai perdagangan di sektor gandum. Putin mengatakan, sejumlah negara BRICS termasuk produsen gandum sayuran dan minyak sayur terbesar di dunia. Kami mengusulkan pembukaan bursa gandum BRICS yang akan memfasilitasi pembentukan indikator harga yang adil dan dapat diprediksi untuk produk dan bahan baku dengan mempertimbangkan peran khusus mereka dalam memastikan keamanan pangan. Sekian rangkuman berita sorotan menarik dari gelaran KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia dari Redaksi Postkota Terima Kasih. Terima kasih telah menonton!